Intro Siapkan diri atau mempersiapkan nak untuk menjadi suami istri yang baik Ini juga nasihatnya panjang sekali Surah Jemaah waktu yang satu jam lebih ini Malam ini saya akan memilih mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan istri yang baik Ini nasihat Nasihat ini saya tujukan kepada orang tua-tua yang punya anak Kepada anak-anak muda yang ingin menikah Kepada anak-anak SMP yang ingin menikah tapi belum berani Kepada anak-anak yang sedang jatuh cinta Kepada para pengantin baru dan pengantin lama Surah Jemaah Halo Seperti yang saya terangkan kemarin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Asyadallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti yang saya terangkan kemarin Saudara Jemaah Bahwa Suami Bersuami istri adalah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Bersuami istri itu Sunnah Bersuami istri itu adalah Kodrat Ilahi Wa kholakoknakum Aswajah Bersuami istri itu Untuk Meneruskan keturunan Bersuami istri itu Kemungkinan kita Mendapatkan Keturunan yang bisa menjadi jariah kita Tetapi Bersuami istri itu juga Cobaan Bersuami istri itu adalah Cobaan yang Panjang dan sangat Melelahkan Bersuami istri itu Adalah Rezeki Bersuami istri itu adalah Anugrah Bersuami istri itu adalah Kodarnya Allah Maksudnya Maksudnya Orang itu Banyak yang Menikah Menikah Kepada orang yang Bukan yang cinta Pertamanya Atau bukan orang yang Idamannya Maunya tinggi Besar Cantik Dapatnya ya Kecil Pendek Hitam Maunya itu Dapat istri yang kecil Hitam Pendek Tapi dapatnya tinggi Besar Sampai takut Saudara Waduh yang datang ke saya Mas istri saya kok Besar sekali Lah kamu kok mau Ya perasaan saya Waktu itu sih Biasa Sekarang kok Kelihatan Besar sekali Saudara Yang ingin saya Sampaikan disini Adalah Karena suami istri Jadi setiap Halo 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 Setiap amalan Di dalam Di dalam agama ya Terutama bersuami istri Itu ada Targib Watarhib Apa targib Targib itu Janji yang menyenangkan Tapi ada juga Targibnya Janji yang menakutkan Targibnya Bersuami istri Itu Anugrah Bisa menjaga Agama Menyempurnakan Separuh Agama Bisa menjaga Orang itu Dia berzina Bisa untuk Bisa cari rezeki Tapi ada Targibnya Tapi ada targibnya Juga Suami kalau Enggak bisa Adil Ya Tempatnya Di neraka Istri kalau Di dalam Tahan ke suami Tempatnya Juga di neraka Punya anak Kalau enggak bisa Amanat Anak ini Menghalangi Orang tuanya Di Sorga Masih ingat enggak Perjalanan akhirat Ingat enggak Bambatan Ketika orang ini Sudah lulus Semua Tinggal masuk Sorga Mau melewati Jembatan Jahanam Dicegat oleh Anak-anaknya Dicegat oleh Keluarganya Dicegat oleh Orang tuanya Kamu enggak bisa Masuk sorga Karena kamu Tidak nasehatin Saya Karena kamu Tidak mengajak Saya masuk Sorga Masih ingat Cerita Orang ini Di kuburan lulus Di Yaumidin lulus Di Yaumul Maksar lulus Yaumul Kisab lulus Ternyata Ada yang Tidak dikerjakan Apa itu Tidak amar makruf Sedara Bersuami istri itu Tarifnya Kalau sama punya anak Enggak bisa mendidik anak Dosanya anak Itu saudara jamaah Dikirim kesampaian terus Nah sekarang Poinnya Saudara jamaah ya Para orang tua Adik-adik juga Gitu ya Untuk Mempersiapkan kita Supaya menjadi Suami istri yang baik Itu Yang pertama Yang pertama sekali Diajarkan adalah apa Ilmunya menikah Jadi Kalau adik-adik terbersih dirinya untuk menikah Sudah jamaah Harus belajar ilmunya Terus yang kedua Saudara jamaah Kalau mau menjadi suami istri yang baik Harus belajar ilmu talak Apa ilmu talak ini Ilmu cerai itu saudara Suami istri Kalau mau nikah Itu harus tahu Oh saya tahu ilmunya nikah Kita bun nikah Kalau bisa dikaji bukori Kita bun nikah hatam Terus kita butolak Jadi belum nikah Saudara jamaah harus siap Nah Ibu-ibu dan bapak-bapak ya Seperti yang saya katakan tadi Kita mau masuk sorga ini Memang harus menetapi Quran hadis jamaah Tapi Aksesorinya itu Banyak banget Apa aksesorinya itu Ya Ibsolatnya Puasanya Hajinya Gitu Terus Zakatnya Bersuami istri Berjamaah Menjadi ibu Menjadi anak Menjadi bapak Itu semua Harus benar semua Saudara ini Quran hadis jamaah ditetapi Tapi yang itu Nyerim peti Apa nyerim peti Yang itu kesandung Kesandung Saudara Kalau saya menulis Dalam tulisan saya Saudara jamaah Orang tua Orang tua Orang tua Yang sudah Ngalamin Yang sudah Ngalamin Harus memberitahu Kepada anaknya Hai nak Suatu hari Kamu akan Jatuh cinta Jadi Yang pertama Itu pelajaran Cinta Saudara Cinta itu Apa sih Saudara jamaah Eh Oke Bapak-bapak dan ibu-ibu Salah satu Poin pertama Halo Salah satu Poin pertama Pendidikan anak Yang ditulis oleh Para masayih Zaman cohabat Zaman tabiin Itu Paling pertama Pendidikan anak adalah Memilih suami yang baik Dan memilih istri yang baik Itu Pendidikan Pendidikan paling top Lah kita Kebanyakan kita Orang Indonesia ini Atau orang jamaah ini Pendidikan yang paling pertama Itu sekolah Padahal Saudara jamaah Orang itu Muarannya nanti Menjadi Apa Suami istri yang baik Jadi Anak-anak kita Saudara jamaah Kita persiapkan Dari rumah Untuk menjadi Suami Atau calon suami Atau calon istri yang Baik Ini harus Dikomunikasikan Sebab di jamaah ini Kasusnya Banyak sekali Sudah menikah Gak akur Sudah menikah Sama-sama kecewa Kecewa kok Yang satu kamu Kok dapet kamu Kok dapet kamu Sudah menikah Sama-sama kecewa Apa Kok gak dulu-dulu Getun Sudah menikah Sudah menikah Sudah Problemnya Macem-macem Nah ini Kalau gak bisa Diselesaikan secara Agama Nanti Akhirnya jadi Sesat semua Ikuti awan nafsu semua Oleh karena itu Sudah jamaah Ya Jamaah-jamaah kita Kita Singkatnya itu gini ya Pelajaran cinta itu yang pertama Jatuh cinta itu Tidak dosa Lalu jatuh cinta dosa Tidak dosa Karena jatuh cinta itu Anugerah Tetapi Sudah jamaah Jatuh cinta itu Yang dosa itu Berikutnya Jatuh cinta terus Pacaran Nyepi SMS-an Itu yang tidak boleh Jadi jatuh cinta tidak dosa Tapi Kemudian Siapa yang dicintai Itu juga Halo Siapa yang dicintai Itu juga masalah Pertama Mencintai orang Luar jamaah Boleh apa enggak Mencintai Istri orang Boleh apa enggak Sudah punya Suami Jatuh cinta Pada laki-laki lain Boleh apa enggak Dosa Dosa apa Pahala itu Saudara Saya pernah punya murid Berat saudara Pihye maksudnya Jadi laki yang betul Mas apa sih Maksudnya Saya bilang Yes pokoknya Laki-laki Jangan sampai Jadi bencong Soalnya laki-laki Soalnya laki-laki sendiri Saudara Figurnya itu ibunya Terus saya Komunikasikan Saya ngomong Hei kamu nanti itu Bakal ngalami Balek Balek itu Ini 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 Kamu nanti Bakal Jatuh cinta Jatuh cinta Itu kamu seneng Dengan perempuan Saya bilangin Jatuh cinta Enggak dosa Yang dosa itu Kalau kita Melanggar peraturan Allah Karena jatuh cinta Itu juga Ada yang dilarang Cinta Mencintai Istri orang Ya toh Mencari orang Luar jamaah Terus kalau Kamu jatuh cinta Nanti itu Kamu buta Enggak kontrol Nabi bilang Cintamu kepada Suatu itu Bisa membutakan Menulikan Terus Kamu harus bisa Membedakan Antara jatuh cinta Dan nafsu Terus saya Sejak itu Saya ngomongin Terus Kelas 5 SD Setelah 3 tahun Kelas 6 Kelas 1 Naik kelas 2 Naik kelas 2 itu Sewaktu itu Saya lupa dia Sudah balik Apa belum Yang jelas Kelas 2 SMP itu Ceritanya saya Mau makan Nah ruang Makannya itu Dekat dengan Toilet Dia mau masuk Toilet itu Dia bunga Mas Ini mas Di toilet itu Ngomong gini Mas Cobaan besar Cobaan Kenapa Saya kaget Kenapa Kayaknya Saya jatuh cinta Terus saya tanya Yang kamu jatuh cinta Itu perempuan Apa laki-laki Dia bilang gitu Perempuan mas Wah cocok Aku ngomong Sehat berarti Normal Terus saya tanya Dia jamaah apa Bukan Sayangnya mas Enggak jamaah ini Yang problem ini Saya jatuh cinta Kepada orang luar jamaah Ini cobaan ini Cinta yang gak boleh Diterusin Doain dapet hidayah lah Oh gitu ya Maksudnya Saudara jamaah Dialog ini Bagi saya itu Anugerah Laki-laki Jatuh cinta Dengan perempuan Itu apa Saudara jamaah Normal apa Abnormal Normal Eh Sehat Terus G Saya jamaah Saya cerita ini ya Maksud saya itu Poinnya itu Arahnya Ibu-ibu dan bapak-bapak Gak cukup Mendidik anaknya itu Hanya sekolah Tok Pinter ngaji Halo Pinternya nyambut gawe Enggak Ibu-ibu dari rumah Juga harus mendidik Nak Laki-laki Kamu Harus siap Menjadi suami yang baik Suami yang baik Begini loh Bisa mencintai Istrinya Karena Allah Jatuh cintanya Juga karena Allah Mau melamar Sholat istiqoro Melamar itu Pertimbangannya Faham agama Ini apa Anggap Keturunannya orang baik Akhlaknya baik Punya nasab Terus Menikah itu Pertimbangannya Pertimbangan agama Saya menikah orang ini Supaya agama saya terjaga Jadi Dari rumah itu Sudah disiapi Menjadi apa Saudara jamaah Suami yang baik Atau istri yang baik Kamu Apapun jadinya Kamu suka apa Mau jadi dokter Mau jadi insinyur Mau jadi apa Kamu harus siap Menjadi istri yang baik Karena suatu hari Insya Allah Kamu akan menikah Dan mudah-mudahan Kamu menikah Amin Gila Saya berdoa kamu Supaya bisa menjadi Istri yang baik Jadi Dari kecil Dikomunikasikan Saudara jamaah Para orang tua Dari kecil Dikomunikasikan Anak-anaknya Diajak Untuk menjadi Calon suami Atau calon istri Yang baik Karena Tidak ada Kebahagiaan Yang paling Menyenangkan Daripada Melihat Anaknya Menikah Dengan yang baik Menikah Dengan cara yang baik Dan hasilnya baik Tidak ada Kesedihan Saudara jamaah Melihat anaknya itu Menikah Keadaannya berantakan Tidak ada kesedihan Yang melibih itu Sekarang untuk Mas-mas yang Bujang-bujang Halo Kira-kira Sampean Pengen gak Dapet istri Yang solihat Yang cantik Yang kaya Yang luman Anaknya Anaknya Orang Baik-baik Anaknya Juga Baik Pengen Dia Mau tahu Resepnya Mbak-mbak Yang pengen Menikah Kira-kira Pengen gak Dapet suami Yang baik Pengen Apa enggak Suami Yang ganteng Yang baik Yang kaya Yang luman Yang mau Kamu sama Kamu Kira-kira Mau gak Mau tahu Resepnya Saudara Ibu-ibu Bapak-bapak Saya tanya ya Yang punya Anak-anak Joko Kira-kira Semang Pengen gak Punya Menantu Yang Solihat Yang Baik Yang Paham Agama Yang Mengerti Menjadi Istri Kira-kira Pengen gak Bapak-bapak Ini Pengen Ibu-ibu Yang punya Anak Gadis Kira-kira Punya Keinginan Enggak Anda itu Punya Menantu Yang Soleh Yang Ganteng Yang Paham Agama Saudara Kita Selalu Ingin Dapat Menantu Itu Yang Baik Yang Joko-Joko Ingin Dapat Istri Yang Baik Biasanya Joko Atau Kalau Joko Istri Itu Yang Cantik Bukan Yang Faham Agama Bukan Turunannya Orang Baik Bukan Orang Yang Mampu Tapi Yang Cantik Nah Yang Perempuan Joko Itu Suami Itu Yang Ganteng Yang Apa Yang Ganteng Yang Keren Yang Keren Tidak Dilihat Agamanya Atau Turunannya Orang Baik Atau Akhlaknya Baik Enggak Yang Mending Keren Saudara Bapak 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 Ibu Ibu Adik Adik Joko Joko Yang Perawan Perawan Atau Yang Pengen Menikah Kalau Sampean Pengen Dapat Pasangan Yang Baik Resepnya Sangat Mudah Apa Resepnya Saudara Berdoa Well Good Betul Juga Tapi Masih Agak Apa Jadi Orang Yang Baik Bagus Juga Beroa Jadi Orang Baik Apa Lagi Paham Agama Terus Apa Sayang Mertua Saudara Jawabnya Adalah Ya Masih S Eli